Taukah kalian inilah cara berjalan yang dilarang Islam? Yang pertama adalah yang melangkahkan kakinya dengan penuh kesombongan, yaitu membusungkan dadanya sambil mempertajam mata seolah menantang berkelahi. Yang kedua adalah berjalan dengan menggunakan satu sandal. Dalam hadits riwayat Thabrani, Rasulullah menjelaskan bahwa syaitan menggunakan satu sandal ketika berjalan. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan untuk memakai sesuatu dari kanan dan melepas sesuatu dari kiri. Yang ketiga adalah berjalan untuk sesuatu yang haram. Kedua kaki manusia saat di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban, kemana saja ia pergi, apakah digunakan pergi ke tempat yang diridhoi Allah atau malah pergi ke tempat yang haram. Yang keempat adalah melangkah terburu-buru dan terlalu cepat. Kelima adalah berjalan yang seakan-akan melompat atau menghentakkan kaki. Keenam, melangkahkan kaki seolah menyerupai lawan jenis. Rasulullah bersabda, Allah mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Ketujuh, tidak pernah bertelanjang kaki dalam berjalan. Rasulullah bersabda, Nabi memerintahkan kami agar kadangkala bertelanjang kaki. Hadis Riwayat Bukhari Jangan lupa subscribe